Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel Service All Smartphone Di kesempatan malam hari ini saya mencapai kasus OPPO A3S ini kalau tidak salah Mati total setelah di direct atau kasusnya lupa pola setelah dieksekusi menjadi mati total seperti ini Ini sudah saya tangan kedua Tidak usah lama-lama langsung kita eksekusi Mudah-mudahan masih bisa tertolong Karena ini besok sudah mau diambil Dan korangnya sudah tanya terus Ini saya coba eksekusi ya Mudah-mudahan masih rejeki Dan bisa hidup kembali Oke tidak usah lama-lama Ini yang disolder Dan disolder celka, cmd, data 0, dan ground Untuk VCC dan VCC keynya Menggunakan USB ya Sudah pernah di direct Mudah-mudahan masih bisa tertolong Jadi, dimana yang akan seleskap M inflengasi memperdaya Ber counsel memperdaya Dan berdaya Beri IDA selamat menikmati 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 Memang saya curiga dari awal Ini saya cek kok CLK nya Sudah berkali-kali Di solder dan luka Jadinya HP nya hanya terbaca 9008 Ini sudah hidup Gak jadi nombok ya Nombok lumayan mahal Ini untuk Oppo A3s Harganya sekernya kurang lebih Masih 1 jutaan Tadi ini CLK nya langsung saya jumper Dari resistor Sebenarnya lebih bagusnya itu Diangkat resistor nya baru di jumper Tapi Kalau kita ngangkat resistor nya itu Dipaksa Atau gak pelan-pelan Itu resikonya jalurnya akan putus Di bagian resistor dari CPU Ke IMMC Jadi kalau masih bisa langsung di jumper Dari atasnya gak apa-apa Lebih baik di jumper Karena ini lemnya tadi saya cek Masih banyak Tetapi kalau yakin mau diangkat semua Ya gak apa-apa Cuma saran Saran ngangkatnya jangan pakai Hotgun ya Karena takutnya nanti Malah CPU kepanasan Malah HP nya sudah gak bisa hidup Harus angkat MMC dan CPU Harus dijetak ulang Jadi lebih bagusnya itu Langsung di jumper Dari atas saja Tapi kalau yakin Mau diangkat Ya lebih bagusnya lagi Diangkat resistor Baru di jumper Ya gimana baiknya Untuk teman-teman yang Mengerjakan Cuma saran saya seperti itu Ini prosesnya agak lama ini Saya cek emang sudah pernah Di factory reset ya Emang awalnya mungkin connect Tapi Setelah Di eksekusi Malah mati Karena memang CLK bermasalah CMD juga saya cek Agak-agak Rusak Tapi masih Misalnya masih normal Terus Partisi config nya tadi Hanya 0-0 Harusnya 0-38 Terus juga Apa ya Nyoldernya juga Mungkin Solder awalnya Gak panas-panas Jadi ya Harus berkali-kali Untuk nyoldernya Baiknya sih Emang kita harus punya Mikroskop Kalau untuk Jumper-jumper Itu lebih Banyak membantu Untuk pekerjaan kita Ini untuk proses Kalau seandainya Prosesnya lama Gini Cabut aja Bataknya Diamkan sejenak Kita pasang kembali Bataknya Dan Kita hidupkan kembali Jadi jangan panik Untuk awal Itu bootingnya lama Ya memang Ada yang bisa lama Kalau gak Dicabut baterai Bisa setengah jam Bahkan Kalau seandainya Kayak gini Nanti Lama lagi Cabut lagi Baterainya Memang stepnya Seperti itu Ada yang langsung Ada yang Enggak Karena beda-beda Meskipun kasus sama Penyelesaian pun Terkadang Tidak sama juga Alhamdulillah Akhirnya kan Sudah bisa masuk Seperti ini Tidak jadi Nombok Langsung kita Ketik bintang pagar 813 Biar langsung Masuk menu Langsung Biar gak kelamaan Selamat menikmati Nah seperti ini Sudah bisa masuk menu Alhamdulillah Masih Dimudahkan Rezekinya Tinggal kita Pilih untuk Bahasanya Yang lebih Mudah dipahami Bahasa Indonesia Seperti ini Ini Cph-nya Coba kita cek Cph berapa ini Ini Oppo A3S Cph 1803 Seperti ini Mungkin hanya itu Tutorial saya Yang sederhana Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk teman-teman semua Kurang lebihnya Saya mohon maaf Dan saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati